Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Granti Sensor dan Aktuator Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita Itu adalah tentang sensor suhu Kalau minggu sebelumnya kita banyak membahas tentang Sensor Proximity Hari ini kita akan membahas tentang sensor suhu Jenis-jenisnya, aplikasinya, apa saja Sumber belajar atau referensi kita untuk pelajaran hari ini adalah Yang pertama ini, website ini bisa kalian gunakan Untuk mempelajari sensor suhu Kemudian juga buku yang pernah saya kasih juga bisa kita pelajar Kita gunakan sebagai referensi untuk mempelajari sensor suhu Sensor suhu atau pendeteksi suhu Jadi, ternyata perlu Anda ketahui bahwasannya Untuk mendeteksi suhu itu ada terdapat beberapa banyak sensor Ada beberapa jenis sensor yang bisa mendeteksi suhu Yang bisa mendeteksi panas atau dingin Suatu objek itu bisa dideteksi oleh sensor suhu banyak jenisnya Contoh, misalkan pada AC Misalkan AC Anda, Anda setel pada suhu 20 darjah celcius Ketika suhunya sudah mencapai 20 darjah celcius Maka AC-nya akan mati Tapi ketika suhunya melebihi 20 darjah celcius Maka AC-nya akan hidup Kemudian juga bisa Anda temui Pada setrika, misalkan Ketika setrika Anda-anda setel di penyetelan untuk menyetrika kain wall Maka ketika pada panas tertentu Dia akan mati dengan sendirinya Dibuktikan dengan lampu setrikanya mati Nah, dan banyak lagi jenis sensor-sensor suhu yang bisa dikenui Kemudian kita akan coba baca dulu satu persatu Ini pengertian sensor suhu dan jenis-jenisnya Sensor suhu atau temperatur sensor adalah Suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik Sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu Nah, ini definisinya pada objek tertentu Jadi komponen yang bisa mengubah besaran panas menjadi besaran listrik Besaran panas, misalkan ada suhu panas tertentu Kemudian ada alat ini mati Itu kan terjadi perubahan besaran listrik Tadinya ada aliran listrik Sekarang tidak ada aliran listrik Atau dalam artian mati Itu kan artinya ada perubahan besaran listrik Kemudian Jenis-jenis sensor suhu atau sensor temperatur yang biasa digunakan Itu adalah yang pertama namanya termostat Ya, namanya termostat yang pertama Gambarnya bentuknya seperti ini Termostat yang seperti ini ada di Contohnya ada di dispenser Bagi yang punya dispenser di rumahnya Ini ada Pendeteksi suhu jenis ini ada di dispensernya Atau yang punya alat penanak nasi Yaitu magic comb Magic jar Biasanya untuk mendeteksi suhunya Seperti digunakan yang namanya termostat Kalau pada dispenser berarti Ketika air di dispensernya panas Maka pemanasnya akan mati Kan di dispenser itu ada elemen pemanas namanya Yang akan memanaskan air yang ada di dispenser Ketika airnya dingin Maka Pemanasnya aktif Hidup Ketika airnya sudah panas Maka Pemanasnya mati dengan sendirinya Karena dideteksi oleh sensor Suhu jenis termostat ini Kemudian Kalau seandainya airnya sudah panas Tetapi pemanasnya tidak mati Tentu Bisa-bisa terjadi kebakaran Panasnya itu kan terjadi secara terus menerus Atau berlanjut Begitu juga dengan setrika Ketika misalkan Kainnya itu sudah pada suhu tertentu Tapi setrikanya tidak mati-mati Tentu panasnya berlanjut Ya sekali lagi seperti tadi Terjadi kebakaran Nah ini jenis sensornya termostat Gambarnya seperti ini Ini yang pertama Jenis termostat Kemudian sensor tubuh yang kedua adalah jenis Namanya termistor Yang kedua namanya termistor Termistor ini nanti ada dua Ada namanya PTC Ada namanya NTC Nah jadi ini sensor suhu yang kedua Kemudian Sensor suhu jenis PTC dan NTC Ini nanti akan dirakit Menggunakan rangkaian elektronika Seperti ini Ini rangkaian elektronika Untuk membuat sensor suhu PTC dan NTC Kemudian ada lagi Nama sensor suhu itu adalah RTD atau Resistive Temperature Detector Ya Resistive Temperature Detector Kemudian yang keempat Ada namanya Thermopopel Kemudian yang kelima Ada namanya ICLM35 Kemudian yang keempat Yang kelima Ada namanya sensor PIR Atau Passive Infrared Ini dah gabungan Bisa mendeteksi suhu juga PIR ini Passive Infrared Oke Kita akan coba lihat satu persatu Yang pertama ini tadi Jadi kalau definisi sensor suhu Saya ulang lagi ya Dependisi sensor suhu ini Bisa nanti kalian baca Sensor suhu Untuk mendeteksi Besaran panas Menjadi besaran listrik Ya Kemudian sensor suhu Melakukan pengukuran Terhadap jumlah energi Panas atau dingin Yang dihasilkan oleh objek tertentu Contoh-contoh ini Contoh-contoh Perhatian listrik Maupun elektronik Yang menggunakan sensor suhu Di antaranya Temperatur Termometer suhu ruangan Ada termometer suhu badan Rice cooker Kulkas Air conditioner Dan masih banyak lagi yang lain Kemudian Jenis sensor suhu Termometer suhu Temperatur Ini yang pertama tadi Termostat Apa itu termostat? Termostat adalah Jenis sensor suhu kontak Yang menghasilkan Prinsip elektromekanik Nah Dia menghasilkan Prinsip elektromekanik Kemudian Termostat pada dasarnya Terdiri dari Dua logam Seperti Nikel Tembaga Dan aluminium Dua jenis logam ini Kemudian ditempel Jadi didekatkan Kedua-duanya Sehingga Membentuk Bimetal strip Nah Jadi prinsip kerja Daripada termostat ini Adalah Dua buah logam Yang ditempel Kemudian disebut dengan Bimetal strip Bimetal strip tersebut Akan bengkok Jika terdapat suhu tertentu Sehingga bergerak Memutus Atau menyambungkan Arus listrik Nah Jadi prinsipnya begitu Termostat ini Prinsip kerjanya Adalah Menggunakan Bimetal Namanya Bimetal itu artinya Dua buah metal Yang ditempel Kemudian Metal yang dua ini Berbeda Mue panjangnya Bisa kita lihat Gambar Gambar Ini Bimetal Ini ya Nah Jadi isi dalam Daripada Termostat ini Adalah Bimetal Apa itu Bimetal Bimetal itu Adalah B Itu kan Dua Metal kan Benda metal Bisa jadi Aluminium Bisa besi Jadi Antara Aluminium Dengan besi Ini kan Mue panjangnya Berbeda Ketika ini Kita tempel Kemudian Kita Panaskan Tentu Akan Membengkok Kondisi Dia Membengkok Ini yang Dimanfaatkan Untuk Memutus Dan Menghubungkan Arus listrik Jadi ketika Dia panas Dia Membengkok Sehingga Arus listrik Terputus Ketika Dia dingin Dia lurus Sehingga Arus listrik Jadi terhubung Jadi cara Kerjanya Adalah Memutus Dan menghubungkan Arus listrik Ketika mungkin Dia nanti Dingin Maka Dispensernya Aktif Ketika Dia nanti Sudah panas Maka Dispensernya Atau Pemanas Dispensernya Mati Dengan Sendirinya Atau Listrika Juga Seperti itu Ini contohnya Ini kan Ada Namanya Bimetal Berarti Bimetalnya Yang ini Bimetalnya Yang ini Yang pertama Dia tidak Terhubung Kemudian Yang kedua Dia bisa Terhubung Ketika Dia dingin Dia terhubung Antara Sumber Listriknya Ibaratnya Ini sama Dengan Saklar Ini Ketika Dia dingin Dia belum Terhubung Ketika Dia panas Maka Dia akan Membengkok Maka Akan Terputus Aliran Listrik Karena Sudah Terjadi Panas Jadi Cara kerja Daripada Sensor Suhu Jenis Thermostat Yang Isi Dalamnya Ada Bimetal Adalah Seperti Oke Saya rasa Itu dulu Untuk sementara Kita harus Bagi Partnya Selamat